Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini gue akan update lagi sobat ikan yang ada di rumah ya Kemarin itu gue sempat nge-keep ikan cana asiatika ya Udah hampir 1 bulan gak di update ya Itu si asiatika itu gue menggunakan 4 pakan yang berbeda sob Ada di video sebelumnya buat kalian yang belum nonton silahkan kalian nonton dulu ya video-video gue sebelumnya udah ada Jadi itu menggunakan pakan yang berbeda Yang pertama itu si cana asiatika WS nya gue menggunakan pakan yang menggunakan pelet ya Dan yang kedua itu gue menggunakan pakan cacing Dan yang ketiga gue menggunakan pakan ulat hongkong selama 1 bulan Dan kenapa gue ini memakai masker Jadi sekarang itu musim pandemi ya virus corona Gue cuma mengingatkan aja buat kalian yang suka pergi keluar Itu harus menggunakan masker dan jaga jarak dan sering cuci tangan sob Dan ini lumayan juga gue menggunakan masker kegantengan gue nambah 80% sob Oke langsung aja Kita lihat ya kondisi si cana asiatikanya Bagaimana Oke dan disini sob Disini peliharaan cana Yang ada di rumah ya Cuma sih sedikit Buat kalian yang banyak sekali nanya Bang Update ikan-ikan yang ada di rumah Jadi gue sih sebenarnya masih Malu ya soalnya ikannya masih sedikit sob Nggak kayak keeper cana yang lainnya Itu ikannya banyak banget dan bagus-bagus Oke langsung aja kita akan lihat Nah disini sob Ini si cana asiatikanya ya Di sebelah sini Ini ada tiga cana asiatika Jadi kita akan lihat kondisinya Kayak gimana Kita akan lebih dekat lagi Nah oke sob Ini dia ikan cana asiatikanya ya Kita akan lebih dekat lagi Barusan gue kasih dulu pencahayaan yang lumayan cukup terang ini Supaya jelas ya Nah ini yang pertama ini Semua ikan cana asiatika WS ini ya Jadi pertama awal gue beli itu dengan size kurang lebih 4-5 cm ya Kurang lebih segitu Dan sekarang udah ada 1 bulan mungkin size-nya ini nambah sob Cuma nggak terlalu ini ya Mungkin sekarang 7-8 cm lah Nah ini nih Kalau yang ini dari pertama awal gue beli Emang agak sedikit berbeda ya Ini lebih gede lagi nih Dari pertama beli ini agak gedean sob Nah kalau yang ini Ini mungkin sekarang size-nya sekarang ini 6 cm lah 6-7 cm sob Dulu itu kecil banget nih Yang sebelah sini ya Dan ini ketiga cana asiatika ini Menggunakan 3 pakan Yang berbeda Yang pertama ini yang ke satu ini Menggunakan cacing Ini gue masih tempel ya di bawah Nah ini dia Ini gue masih tempel Ini menggunakan cacing Dan yang tengah ini Pool gue menggunakan Pellet sob Jadi pellet yang gue gunakan itu Menggunakan pellet yang Premium blue ya Dan yang terakhir ini Menggunakan Wool Hong Atau sebut juga dengan Ulat Hong Kong Ini yang ketiga ya Tuh liat Calon mutiara-nya banyak banget Pool Calon mutiara ya Bentar ini Agak ini ya Terlalu terang Tuh gimana nih Bentar sob Nah Jadi selama Satu bulan Gue menggunakan 3 pakan yang berbeda itu Ya sedikit ada perubahan sob Perubahan yang Kalau Spek ikannya Dari awal gue beli Ini hampir Sama aja ya Speknya itu Dorsal Lumayan cukup pada gondrong Sama Mutiaranya Hampir Sama rata ya Kecuali yang sebelah sini Kalau yang sebelah sini Ini Agak Dari awal gue beli Sedikit menonjol Si mutiaranya itu Di kepalanya sob Ini lebih Ada calon-calon Pool dot ya Pool mutiara Sampai kepala Dan sekarang juga Gue menggunakan Pakan ulat Hong Kong Mutiaranya Semakin banyak Di kepalanya sob Bentar Gue goda dulu ya Waduh Nembak nih Kalau disini Tuh Jadi Kepalanya itu Mutiaranya Semakin Kelihatan Cuma ini Emang bakat dari awalnya Ini bagus sob Dan ini Pakan Pool ul Hong ya Ulat Hong Kong Dan yang kedua Di sebelah sini Nah kalau yang ini Awal gue beli Agak gedean Sidenya itu agak gede sob Dari temen-temennya Yang pinggir sebelah sini ya Ini lebih gede sedikit Dan ini Pakan menggunakan Pelet Jadi Pelet yang gue gunakan itu Menggunakan Pelet Premium Blue ya Premium Blue Dan hasilnya Ke ikan Ini Menurut gue Dorsal Gondrong Dorsal Anal Dorsal atas Gondrong nih sob Tuh 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 ya Gondrong ya Cuma Agak sedikit Ada perubahan ya Terutama dari Dorsal Gondrong Ini Sama Ekornya sob Setelah Pool gue menggunakan Satu bulan Pelet Premium Blue Itu Epeknya Ke si ikan Ekornya turun Dari Pangkal ekor ya Tuh liat Kalian bisa liat Sendirilah Ini Pangkal ekornya Si ekor turun tuh Tuh kan Keliatan ya Ini yang Menggunakan Pelet Sedangkan yang ini Menggunakan Ulat hongkong Ini normal Normal aja tuh Dan badan juga Agak sedikit Gemuk ya Ketimbang yang Menggunakan Pool Pelet Ini Ekornya Agak turun Jadi Kemungkinan Itu Soalnya kan Kalau menggunakan Pool Pelet itu Nutrisinya Kayak gimana ya Kalau menurut sih Pakan yang Ulhong Pakan hidup ya Ini lebih bagus Ke pertumbuhan Ke badan juga Bagus Kalau yang ini Pool Pelet Epeknya Kayak gini sob Si ikan Kurus ya Meskipun ini Setiap hari Ikan ketiga ikan ini Gue kasih pakan Setiap hari Satu kali Dan ini Pakan porsi Peletnya Setelah gue tau Ini ekornya agak turun Itu gue kasih Lumayan cukup banyak Peletnya ya Dalam satu hari Perutnya buncit Dan hasilnya tetap Ekornya masih turun Kayak gini Dan badannya Makin Agak sedikit Kerempeng ya Lanjut lagi Kita akan bahas Yang disebelahnya Ini Pakan Menggunakan Cacing sob Ini menggunakan Cacing tanah Dan ikannya Tuh liat Perbandingannya Dari badan sehat ya Kalau menggunakan cacing Beda lagi Sama yang tadi Gue menggunakan Pelet Kalau menggunakan Pelet itu Agak sedikit Bengkok ya Dan sih Badannya juga Agak kurus Tuh Ini pool Menggunakan Cacing ya Liat Dorsal Ini bagus Gondrong sob Ini pakan Menggunakan cacing Sama badan juga Epeknya bagus Tuh Wih udah galak-galak ya Ini menggunakan cacing Dan ini Cuma kalau ini Di badannya tuh Liat Agak sedikit Keijau-ijauannya Kayak-kayak lumut Cuma bukan lumut sih Gak tau apa Kayak mutiara ya Ini pool Pelet nih sob Dan hasilnya Badannya agak sedikit Bengkok Mungkin Kekurangan nutrisi ya Dari pakan hidup Kayak cacing Sama Pakan-pakan pokok Utama lainnya ya Kalau Menurut gue sih Kalau pelet itu Bagusan buat Cemilan ya Jadi Masukan dari Gue pribadi sob Buat kalian yang Pelihara cana Yang masih baby Atau yang masih Gede Yang udah gede ya Itu mendingan Buat porsi Yang biasanya Kalian sering kasih Pelet Itu lebih baik Kalian oplos ya Kasih pakanan Pokok kayak cacing Kayak ulhong Dan Makan hidup lainnya Kayak katak Sama Yang lainnya ya Jadi itu harus Diseling Jadi gak Pull Menggunakan Pakan Pelet ya Setidaknya dalam Satu minggu Kalian kasih Satu kali ya Pakan pokok Kayak cacing Supaya Si ikan itu Pertumbuhannya Bagus Ke badannya Dan ke Dorsal Sama Warna Dan lainnya juga Kalau buat warna juga Nanti kita main di Pelet Maupun Pakai udang Kayak gitu ya Kalau komod gue sih Ulhong Lumayan cukup bagus Kalau Masalah mutiara Ini gak Terlalu Ini ya Soalnya ini kan Dari awal gue beli Gainnya bagus Dari Mutiaranya Sampai Pull dot Sampai kepala ya Nah Kalau Menurut gue sih Ini agak sedikit Kecewa ya Yang tengah Menggunakan Pelet Pull pellet Badannya Agak sedikit Kerempeng banget tuh Dan hasilnya Ekor Turun sob Dari mulai Pangkalnya ya Nah Kalau yang ini Ini menggunakan Cacing Ini Omat gue sih Yang bagus ya Menggunakan cacing Dari Dorsal Atas Bawah Rapih Badan Gak terlalu Gemuk juga Dan Mentalnya Lumayan cukup bagus Tuh Wiss Oke sob Untuk kedepannya Mungkin ini Akan gue kasih Oplos lagi Cacing Soalnya Kasian banget Lihat badannya Kerempeng Gak Kayak Kurang easy ya Oke Mungkin cukup sekian ya Video kali ini Dan terima kasih Banyak buat kalian semua Yang sudah menonton Video ini Sampai habis Dan bagaimana Perkembangan Ketiga Cana Asia Tika WS Ini Untuk kedepannya ya Pantengin terus Di channel Aida22 Dan buat kalian yang baru bergabung Bila kalian suka Silahkan kalian klik dulu Tombol subscribe Like dan komen Share ke teman kalian Dan nyalakan icon loncengnya Sampai terlihat berdering Supaya Selamat menikmati